Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, gimana kabar kalian? Pasti pada mabuk daging ya Kali ini Mimin akan mereview manwa kesayangan kalian semua Miss Nen Doctor chapter 270 Oh ya, ini sudah mentong rownya ya Setelah sebelumnya Mimin kesulitan untuk mendownload rownya Yuxin memanfaatkan momen saat perhatian Junjiu teralihkan Setelah lengan kanannya terkena sabutan berlatih beracun milik Jin Yunshui Dengan melemparkan bubuk pengikis tulang ke arah Junjiu Untungnya, sebelum bubuk tersebut mengenai wajah Junjiu Gelang pembarian Mo Yui tiba-tiba bereaksi dan membentuk sebuah penghalang Berkat penghalang tersebut Junjiu selamat dari serangan bubuk pengikis tulang milik Yuxin Junjiu lantas memberikan serangan balasan Hingga membuat bubuk pengikis tulang yang dilemparkan Yuxin Berbalik menyerang Yuxin sendiri Yuxin berteriak kesakitan saat bubuk pengikis tulang miliknya mengenai wajahnya Wajah Yuxin melepuh perlahan-lahan Seperti terkena cairan asam Hal ini membuat Yuxin tak henti-hentinya berteriak kesakitan Selain itu, dia juga tidak ingin menjadi cacat Junjiu sendiri tidak menyangka Kalau bubuk pengikis tulang yang diagumkan oleh Yuxin Ternyata adalah versi seterhana dari pil mayat milik Junjiu Bedanya, bubuk pengikis tulang ini tidak bisa bergenerasi Jadi, sudah dipastikan kalau wajah Yuxin akan benar-benar rusak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton